Halo sobat biasa jumpa kembali dengan kami disini kali ini kita akan bahas tentang Gua Naga Bumi Selopamyoro Bantul Yogyakarta disimak ya sobat jangan lupa like subscribe dan tekan tombol loncengnya ya biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya setiap gua memiliki karakteristik dan ceritanya masing-masing hal itulah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk membuktikan rasa penasaran mereka seperti halnya gua lawa yang menjadi habitat ribuan kelelawar sejak ribuan tahun silam atau gua cerme yang terkenal sebagai tempat semedi demikian pula dengan gua naga bumi dengan keunikan karakteristiknya gua naga atau yang lebih sering disebut gua lawa oleh penduduk sekitar ini terletak di dusun Nogosari Selopamyoro Imogiri Bantul Yogyakarta letak gua naga atau gua lawa ini berada di atas sebuah bukit yang menjadi satu dengan jajaran bukit naungan mulut gua ini menghadap ke arah timur kedalaman gua ini sekitar 100 meter dengan tinggi sekitar 7 meter dan lebar mulut gua sekitar 12 meter yang menarik dari gua ini yakni seluruh mulut gua tertutup oleh pintu kayu sehingga tidak sembarangan orang bisa memasuki gua ini bahkan tak ada seorang pun sampai saat ini yang mengetahui secara persis dari mana dan siapa yang membuat pintu kayu di mulut gua tersebut berdasarkan cerita warga sekitar semenjak gua tersebut ditemukan pertama kali pintu kayu tersebut sudah terpasang dengan lengkap dan rapi menutupi mulut gua hal ini pun menambah kesan misterius terhadap gua naga ini konon katanya di ujung gua naga ini terdapat sebuah lubang seukuran anak kecil yang konon apabila diteluturi akan tembus sampai ke pantai selatan Yogyakarta gua lawa sering juga disebut gua naga bumi hal ini didasarkan pada suatu legenda ceritanya pada zaman dulu ketika panembahan Sonopati masih memerintah kerajaan Mataram tiba-tiba rakyat di bagian selatan kerajaan yakni di daerah Imogiri dilanda kepanikan pasalnya pada waktu itu ada seekor naga ganas yang sering memakan manusia tidak ada orang yang berani atau mampu melawan naga tersebut akhirnya rakyat di wilayah itu mengadukan perihal ini kepada panembahan Sonopati panembahan Sonopati kemudian mengutus putranya yang bernama Raden Rangga untuk mengatasi persoalan itu Raden Rangga kemudian berangkat menuju Imogiri untuk meringkus naga ganas tersebut ternyata naga tersebut bersembunyi di dalam sebuah gua yang keletakannya sekarang ini berada di dusun Nogosari Selopa Mioro Raden Rangga masuk ke dalam gua untuk meringkus naga naga tidak tinggal diam akhirnya keduanya terlibat perkelahian diceritakan bahwa keduanya mati secara bersama-sama berdasarkan hal itu gua ini kemudian dinamakan gua naga bumi naga mengacu pada pengertian makhluk sebangsa ular bertubuh besar dan bumi mengacu pada pengertian bahwa naga tersebut bersembunyi atau tinggal di dalam perut bumi atau di dalam gua banyak yang berkunjung ke tempat ini selain untuk melihat keindahan gua dan pemandangan sekitar juga melakukan jiara terbukti dengan adanya tempat jiara yang sengaja disediakan di area gua ini tak heran tiap harinya ada saja pengunjung yang datang ke gua naga bumi semoga gua ini tetap berjaga keletariannya dan berkembang menjadi tempat wisata yang tak kalah dibandingkan dengan gua-gua lainnya dengan menjadi tempat wisata diharapkan akan memberi manfaat banyak bagi warga sekitar sehingga kesejahteraan warga sekitar atau umumnya warga desa Salopameoro dapat terangkat amin bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya jika kamu suka dengan video-video seperti ini silahkan komen di bawah ini jangan lupa like subscribe dan share teman-teman semuanya tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya terima kasih sobat biasa sampai ketemu lagi ya salam sobat biasa selalu sehat dan tetap semangat selamat menikmati